halo lihat wow panas halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya han kirasi seperti biasa saya ingin berbagi video tutorial nah di depan saya ini ada water sunsun SL908 yang bisa diganti seperti ini nah tapi masalahnya adalah mas mata solder ini sudah aus sudah tidak bisa lagi karena saya tidak ada cadangannya dan membeli di kotor saya ini agak susah ini jauh dari lokasi dan saya cari di tempat saya di toko-toko elektronik tidak ada menjual mata solder seperti ini nah yang ada yang seperti biasa nah bagaimana cara menggantinya supaya mata solder ini supaya solder ini berfungsi kembali wanya saya mau cepat-cepat juga ini ada yang mau dikerjakan jadi sangat perlu sekali solder ini bagaimana caranya tonton terus video ini sampai selesai oke 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 pertama-tama ini saya punya solder yang lama yang bekas tapi sudah tidak berfungsi juga mungkin sudah elemennya rusak nah ini remdana saya mau cabut saya ambil ini nya mata solder yang lama ini nah saya masukkan nanti disini nah seperti ini tapi kita potong dulu ini sedikit kita ambil matanya terus ini kita potong supaya ini bisa masuk seperti ini nah teman-teman karena ini kepanjangan seperti ini nanti panjangnya jadi agak ribut dikit jadi kita potong saja sedikit oke kita potong dulu kita memerlukannya sedikit saja mungkin 2 cm kita gunakan gaji besi nah ini karena ini tidak bisa jadi ini kita potong juga sedikit sedikit nah ini kalian lihat teman-teman harus kita potong sedikit supaya kita bisa menyambung atau memasukkan dan ini juga kita perkecil supaya bisa masuk oke saya mau tengah menggunakan berindah saja seperti ini nah ini nah ini teman-teman sudah saya potong seperti peluru potong sedikit nah seperti ini bulat supaya ini bisa masuk ini sudah saya potong tadi menggunakan gerinda nah seperti ini kita coba masukkan nah seperti ini teman-teman eh sekarang kita tes apakah ini berfungsi dengan baik tes kita gunakan solder nah lihat teman-teman panas nah lihat timahnya langsung meleleh oh lihat wow panas hmm nah sekarang kita coba tes kabel nah lihat teman-teman sambung oh lihat mantap nah lihat hasilnya sangat bagus sekali hasilnya mantap kabel sudah tersambung ini untuk sementara mungkin nanti kedepannya saya mau beli beli mata solder yang baru yang penting ini berfungsi untuk sementara oke teman-teman sekian dulu video tutorial kali ini dari saya Han Krasi semoga ini berumur 4 jangan lupa subscribe channelnya Han Krasi aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu menonton video berikutnya oke jangan lupa dikasih like nya jika teman-teman menyukai videonya dikasih saran dan kritiknya di kolom komentar dan jika video ini berumur 4 tolong dibagikan oke terima kasih banyak salam krasi